Yang pertama kan ketika kita mendapatkan sampel pekan itu melalui sampling standar kami punya namanya pertama dugaan spesies ketika kita menggunakan pendekatan yang pertama yaitu morfologi kita punya dugaan spesies yang pertama nah kemudian kita analisis menggunakan DNA kedua pendekatan ini kami mendapat beberapa bisa jadi selesai artinya bisa dipastikan tetapi ada beberapa yang kami temukan ada sekian spesies yang mempunyai kemiripan dan itu sama nah yang ketiga kami menggunakan teknik kimia untuk membuat tulangnya terlihat protein pada daging itu transparan jadi tulangnya kami buat berwarna merah tulang kerasnya kemudian yang tulang lunaknya berwarna biru nah ada sembilan komponen yang coba kami identifikasi beberapa berhasil kami mendapat kepastian bahwa spesiesnya benar tapi ada banyak juga yang belum bisa diidentifikasi nah terakhir saya menggunakan tulang telinga dari ikan yang kiri dan yang kanan kami coba identifikasi sekarang kami mempunyai keyakinan bahwa keempat ini kalau kita satukan bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi ikan-ikan yang sulit kita identifikasi kalau ikan tunasi gampang tapi ada banyak ikan yang sulit identifikasi nah kami tahu bahwa itu bukan hasil yang sempurna tetapi kami simpan semua spesimennya itu kalau besok ada orang membandingkan kalau dia melihat ini salah dia akan memperbaiki jadi bukan hal yang betul-betul final dengan empat pola pendekatan tadi kira-kira hasil penentuan jenis ikan ini sudah mendekati berapa persen sampai saat ini saya belum bekerja pada banyak spesies artinya kami baru menyimpan sekitar seribu spesimen bukan seribu spesies jadi masih jauh dari 5 ribu spesies yang ada di kita itu jadi saya masih belum bisa memastikan karena saya belum menghitung berapa yang saya mendapatkan sudah pasti berapa yang masih jadi pertanyaan tapi bisa dijadikan rujukan ya? oh iya yang sudah benar nantinya bisa dijadikan rujukan bagi publik yang mendownload foto dokumen kami nah kalau ada pendekatan baru dan dia menemukan bahwa apa yang kami lakukan itu salah itu akan terjadi perubahan ini salah akan ada tambahan lagi parameter yang dikenalkan saya kira manfaatnya itu seperti apa? sebenarnya kalau kita mengetahui ini ikan A atau ikan B itu menjadi dasar ketika kita menyelidiki komponen selanjutnya jadi misalnya ikan lemuru misalnya dinyatakan itu mengandung keseimbangan omega 3, omega 6 sehingga dia bagus untuk mengurangi lemah jahat di kita nah tetapi banyak orang yang belum bisa memastikan ikan lemuru itu yang mana jika kita tidak tahu pasti spesiesnya kita bisa salah kalau lemuru itu disebut namanya sardinella lemuru ketika kita ke lapangan bisa saja namanya aurita yang kita teliti dan perbandingan omega 3 dan omega 6 nya itu bisa berbeda dari yang sebelumnya oleh karena itulah penentuan spesies ini hal yang pertama karena kita mempunyai banyak sekali spesies masih banyak terjadi kesalahan dalam penentuan itu? masih saya tidak mengatakan banyak tapi terutama mahasiswa saya ketika saya teliti ulang oh ini belum bisa dijadakan dalam tingkatan spesies kalau beberapa bahkan ada yang tingkat di atas sedikit seperti jenus itu belum bisa dipastikan